Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan apakah daerah yang terhasil tersebut merupakan penyelesaian yang tepat dari pertidaksamaan yang diberikan. Pertidaksamaan yang diberikan di sini adalah Y kurang dari X kuadrat min 8. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu, garis pada kurva ini adalah garis putus-putus. Maka kita lihat dari tandanya yang kita punya, yaitu kurang dari. Untuk grafik kurang dari dan lebih dari, garis yang digunakan adalah garis putus-putus. Sedangkan untuk grafik kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, grafik yang digunakan adalah garis yang tersambung. Maka garis putus-putus tersebut sudah benar penggunaannya untuk tanda kurang dari. Setelah itu, kita uji daerahnya. Yang diarsir adalah daerah yang ini. Sehingga kita ambil saja misalkan di sini ada titik 4,0. Kita uji ke dalam pertidaksamaan yang kita punya apakah benar atau tidak. Jadi, kita masukkan di Y-nya 0, kurang dari X-nya 4, 4 kuadrat min 8. Sehingga kita dapatkan 0 kurang dari 16 min 8. 0 kurang dari 8. Persamaan ini adalah benar karena 0 memang kurang dari 8. Sehingga daerah yang diarsir benar daerah yang ini. Maka kesimpulannya, daerah penyelesaian yang diarsir tersebut adalah benar. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. selamat menikmati